Hai bismillahirrahmanirrahim baiklah kita akan melanjutkan pada bahasan selanjutnya dari buku siswa sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 10 ya ini untuk kelas 10 Marosa Aliyah baiklah nanti kita akan lanjutkan bahasan selanjutnya ya materi kita kali ini adalah ini masih lanjutan dari peradaban bangsa Arab pra-islam ya Nah itu yang pertama sistem peribadatan bangsa Kures sebelum Islam lanjutannya adalah disini nah ini ya saat itu sampai dengan bahasan penduduk Yasrib disini nah ini kan sampai sini sekarang coba kita perhatikan lanjutannya beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arabnya sebelum datangnya agama Islam ini ada lima poin ya lima poin pertama itu adalah menyembah malaikat nah diantara bangsa Arab ada yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat di kota ini ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra putri Tuhan itu ya itu yang pertama ini bentuk-bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab jadi menyembah malaikat yang kedua adalah itu menyembah jin roh dan hantu nah ini jadi sebagian bangsa Arab ini eh yang menyembah itu ya yang menyembah hantu jin dan ruh-ruh leluhur mereka atau menganggap batu-batu itu sebagai makhluk yang terhormat bahkan di suatu tempat ya di suatu tempat jin yang terkenal itu dengan nama darohim mereka selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar selamat gitu kan dan terhindar dari segala segala bencana ini ini yang kedua nah kemudian bentuk selanjutnya adalah bentuk penyembahan mereka itu adalah menyembah binan bintang-bintang nah yang dimaksud bintang-bintang disini adalah seperti matahari bulan kemudian bintang-bintang yang gemerlak gemerlak cahayanya pada malam hari itu mereka menganggap bintang-bintang tersebut itu diberikan kekuasaan kekuasaan penuh oleh Tuhan gitu ya untuk mengatur alam ini itu ya yang yang ketiga yang keempat itu adalah menyembah berhala nah ini sebagian bangsa Arab menyembah berhala atau arca-arca yang terbuat dari batu kayu dan logam yang mereka buat sendiri dan dengan selera mereka sendiri untuk kemudian mereka sembah ini yang yang ke yang keempat selanjutnya yang kelima itu adalah agama Yahudi dan Nasroni atau Kristen agama Yahudi itu mulai masuk ke jajirah Arab tahun 1491 sebelum mesehi mula-mula di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam sedangkan agama Nasroni atau Kristen itu masuk ke jajirah Arab kira-kira abad keempat mesehi agama Nasroni itu berkembang di jajirah Arab karena mendapat bantuan dari kerajaan Romawi dan Habsi ini adalah beberapa bentuk pemujaan yang danut oleh bangsa Arab pra-islam nah selanjutnya ini coba perhatikan ada peta ya ini peta atau gambar di negeri Islam bisa nanti anda lihat disini ya nah kemudian bagaimana ini sebelum Islam orang-orang Arab kuris itu juga banyak percaya kepada tahayyul antara lain nah ini yang yang menang sekali diantaranya adalah di dalam setiap perut orang ada ular perasaan lapar itu timbul karena ular itu menggigit usus manusia nah ini ya yang kedua mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan nah apa untuk menambah kekuatan menambah power itu kalau pasang cincin nah ini yang ketiga bila mereka mengharapkan turunnya hujan ya jadi ingin hujan bagaimana mereka itu mengikatkan rumput kering pada ekor kambing begitu ya baiklah mari kita lanjutkan ini yang kedua keadaan sosial masyarakat kures sebelum Islam nah keadaan sosial masyarakat Arab itu sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya bagian tengah jajara Arab terdiri dari tanah pengu pengu apa pengundulan ya apa pegunungan ya maksudnya pegunungan yang tandus oleh sebab itu banyak penduduk yang hidupnya itu tidak menetap atau istilahnya ada nomaden ya nah mereka tinggal di pedalaman yaitu masyarakat baduy yang mata pencaharianya itu beternak itu kan kalau baduy itu kemudian mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang yang lain ya itu mencari apa mencari rumput untuk hewan ternaknya nah sedangkan pertanian dikerjakan bidang pertanian itu dikerjakan oleh suku-suku yang tempat tinggal di daerah-daerah subur terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar oase seperti toib nah di tempat ini mereka itu menanam buah-buahan ya dan sayur-sayuran nah ini masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan biasanya mereka itu berdagang mereka itu dinamakan ahlul hador itu ya disebutnya itu ahlul hador kemudian kehidupan sosial ekonomi mereka itu sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam perdagangan nah oleh karena itu bangsa Arab bangsa Arab itu sangat terkenal dalam dunia perdagangan nah itu mereka melakukan perjalanan dagang pada dua musim itu ya ada dua musim dalam setahun yaitu ke negara Sam pada musim panas dan ke negara Yaman pada musim dingin nah di kota Mekah terdapat pusat perdagangan yaitu namanya yang terkenal pasar ukaz yang dibuka itu pada bulan-bulan tertentu nah ya pada bulan-bulan tertentu seperti ini bulan Jul Khoda, Jul Hijah, dan bulan Muharam nah dalam bidang sosial politik pun itu ya di sini masyarakat Arab pada masa jahili ya itu tidak memiliki sistem pemerintahan yang yang teratur ya yang mapan mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut Syekh itu ya Syekh atau Amir yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang pembagian harta dalam pertempuran tertentu nah di luar itu seorang Syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya nah kemudian di samping itu bangsa Arab sebelum Islam juga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan nah hal ini misalnya dapat dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang ya di dalam kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu nah di sini di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah astronomi ya astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babylonia ini ya astronomi ini mereka itu pindah ke negeri Arab pada waktu negara mereka diserang oleh bangsa Persia dari mereka inilah nah ini bangsa Arab belajar banyak ilmu astronomi ya ini banyak belajar ilmu astronomi kemudian tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani ini ya di dalam membela pendirian mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang yang sudah menjadi kebiasaannya tidak mau mengalah namun ada sisi kebiasaan yang baik yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu nah ini kemudian moral dan perilaku yaitu sangat eh rusak gitu kan sangat rusak sehingga mereka disebut kaum jahilia kaum yang bodoh nah berjudi minum minuman keras ini dilakukan secara bersama-sama bahkan tak jarang mereka itu merampok gitu ya sehingga sering menimbulkan peperangan antara suku ya yang lebih buruk lagi moralnya adalah adanya suku Arab yang ngubur bayi perempuan mereka secara hidup-hidup ya istinya itu adalah di ruang kerepes begitu ya mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu tidak berguna dan hanya menyusahkan orang orang tua begitu nah karena itu mereka merasa terhina ya apabila mempunyai anak perempuan diantara suku yang melakukan perbuatan keji dan tak berkeprimanusiaan itu adalah suku Bani Tamim ya Bani Tamim ini dan suku Bani Asad nah ini dalam bidang bahasa kemudian dalam bidang bahasa dan sastra seni sastra dan seni bahasa orang-orang Arab pada masa praislam itu sangat maju bahasa mereka itu sangat indah serta kaya itu nah ini syair-syair mereka itu sangat sangat banyak dalam lingkungan mereka seorang penyair itu sangat dihormati sebenarnya ya ini tiap tahun nah di pasar ukaz yang tadi disebut ya pasar ukaz diadakan deklamasi sajak yang sangat luas nah kemudian selain ukaz masih ada pasar yang dijadikan tempat berkumpunya para penyair yaitu pasar ee majin majinah ya nah pasar majinah dan jul majaj jadi ada ada tiga ada pasar ukaz majinah dan jul majaj ini pasar nah salah satu dari pengaruh syair pada bangsa arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina ya atau sebaliknya menghinakan seorang yang tadinya terhormat begitu nah ini satu-satunya Allah apa alat publik publisistik yang amat luas lapangannya yaitu namanya hitobah ya namanya hitobah nah kemudian di samping mereka sebagai penyair orang-orang arab jahilia juga sangat pasti berpidato dengan bahasa yang yang indah dan bersemangat tentunya nah para ahli pidato pada saat itu mereka mendapat derajat tinggi itu ya seperti para penyair salah satu kelajiman dalam masyarakat arab jahilia adalah mengadakan majelis atau nadwa ini ya majelis atau atau nadwa sebagai sarana untuk mendeklamasikan saja nah bertandi pidato tukar menukar berita dan lain sebagainya seperti nah ini seperti Bani Kures ya Bani Kures dan darun nadwa ya yang berdiri di samping kaabah sebagian dari nadwa mereka begitulah seorang ahli sejarah islam bernama Ahmad Amin Ahmad Amin nah ini seorang sejarawan Islam memberi definisi tentang kata-kata Arab jahilia yaitu orang Arab sebelum Islam yang membangkang kepada kebenaran itu ya mereka terus melawan kebenaran sekalipun itu telah diketahui bahwa itu benar jadi jahilia itu bukan